Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Tangjung Karang, Ketua Majelis Hakim Diketuai Mas Riyati menyatakan terdakwa Wahid Maulana bersalah melakukan korupsi anggaran dana desa dan dijerat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Selain dikenakan hukuman 5 tahun penjara, Kepala Kampung Menanggajaya, Jamatan Banjit, Kabupaten Waikanan didenda 200 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak 457 juta rupiah. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita jika tidak cukup ditambah hukuman selama 2 tahun penjara. Kejahatan terdakwa dilakukannya di tahun 2016 bersama-sama dengan anak kandungnya Soluhuddin selaku bendahara kampung dan Kasdilah selaku pendamping lokal desa. Terdakwa menggunakan nota belanja, kuitansi pembayaran dan tanda tangan penerima honor fiktif. Selain itu beberapa kegiatan tidak dilakukan meski sudah dianggarkan. Putusan majelis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 6 tahun penjara. Atas putusan tersebut, majelis terdakwa menyatakan pikir-pikir. Leo Dampiari melaporkan.